Hello everyone, welcome to Tuesday mood. I hope you enjoy the show. Hello everyone, welcome to Tuesday mood. I got a big news for you. Sekarang lagi hujan, tapi that doesn't matter because we are finally monetized in the bread. I don't know if you can. Do you like it or not? Oops, I said I fell. But that doesn't matter really. So yeah, hello everyone. I just want to say thank you all for the support from the beginning until now. You guys have been the most awesome person on earth. And thank you all for enjoying my content. And yeah, I'm really happy. There are people who are inspired, there are people who feel comforted, there are people who feel turn on, and there are people who feel nostalgic and some reason like that. And to that, I thank you all sincerely for everything. We want 3k subscribers. That is a huge milestone for us. Thank you all. Bener-bener sumpah. You guys have been an absolute son to me. Thank you. Jadi kalau misalnya kalian lihat ads sekarang, gak apa-apa di skip ya. Tapi, aku udah hilangin hampir semua video yang ada mid-roll-nya. Yang ada ads di tengah-tengah. Jadi seharusnya udah gak ada ya. Tapi kalau misalnya ada, bisa kasih tau di komen. Oke? Alright. Oh, with that being said and done. Man, man, man. How are you feeling? Hope you're all having a really awesome day. Nawesom week ya. Soalnya, there's a lot of stuff that goes on. Ku harapin konten-konten di minggu ini bisa bakal buat kalian enjoy banget the rest of your days. Okay? Like... Aku mau cerita di kete-kete. Ngasih. Bingung juga mau cerita apa tadi. Barusan kepikiran terus langsung upadong. Kebiasaan. Yangpun. Yangpun. But I hope, very seriously, hope you're all having great. Aku cuma bilang yang abis gempa stay safe ya. Hope you're all safe and doing just better, okay? Sama yang diantai-tai juga, God bless you all, okay? And aku asing atau aku bisa di situasi kayak gitu mau ngomong apa-apa, but stay safe ya, everyone. And now, let's... Buat moodnya lebih light dikit, kita bakal bacain fanmails. And the first fanmails comes from... Hold up a minute. Aku tiba-tiba ke-close. This is the usual and hopefully you can enjoy. Kalau misalnya kalian pengen juga fanart-nya dari Sarah, Sarah kayaknya udah jago banget buat fanart, you guys can follow Instagram-nya dia di description link-nya, okay? All right, let's read it. Hi, Brett. Gimana hari ini? Tugas aman nggak? Gua harap aman lah ya. BTW terlambat nggak sih kirim ini? Semoga nggak ya. Nggak kok. And I'm doing great. Tugas harusnya aman. So, ya. Minggu ini tuh nyubelin banget sumpah. Hotel rame, tapi yang kerja cuma 6 orang. How? Mana belum kebagian libur. Nggak tau kenapa si bos kayak nggak suka gua. Libur masa 2 minggu cancel off lah. Kok gitu? I need rest. Pak, izin bilangnya kurang orang. Eh, enak. Sayangannya dikasih libur sungguh terlalu lah. Kok gitu? Mau komplain hotel, gua kerja hotel keluarga. Semua bawa. Orang dalam lah. Gua hasil cap-cap-cap masuk ke sana. Puji Tuhan, kontra masih lanjut. Berara banget-banget corona. Selesai, please. Amin. Biar bisa cari kerja yang lain. Lingkungannya toksik, nggak enak. Ada orang dalam aman. Apalah dayaku yang tiap hari teranjam karena masih baik di depan. Kok begitu? Jadi, mau nggak mau ya harus menurut aturan yang nggak masuk akal. Iyalah, kalau misalnya kayak gitu mah. Aku juga pasti kesel banget sama aturan udah. Oh iya, gue terus berduka ya buat semua yang korban gempa kemarin. Semoga kita jadi jauhkan dari mana bahaya. Saya terus stay safe semua. Amin. Kalau disini gempa kayak gak biasa aja orangnya. Nggak tau deh kemarin gempa 5,7. Cuman kayak, woy gempa. Iya, iya gempa. Tapi tetap aja lanjut kerja kayak gak terjadi apa-apa. Mohon maaf ada adikku di sebelah lagi berisik. Mana di rumah. Makan, gue udah sempunyi bawa meja. Mereka malah santai aja malu sendiri rasanya. Tapi mungkin salah satu alasan yang karena kita udah pernah kena dampak tsunami aja dulu. I'm really sorry to hear about that one, seriously. And, man, I don't know. If you guys go through, I'm dari sana. I hope you all the best, ya. Pokoknya harapan gue semoga bencana di tahun ini berakhir. Corona hilang juga yang paling penting, ekonomi masyarakat. Amin. Sumpah sedih ibu gue. Tuh jauh jualan sayur keliling dan baik-baik ibu-ibu. Bahkan nenek-nenek jualan gitu. Kasian. Kadang gak laku terbong padahal biayanya mahal. Kau udah. Kau dulu sayur masih bisa bantu ekonomi kayak gini. Boro-boro. Padahal. Kalo gak jualan bahan-bahan ibu-ibu. Dari gue menon. Ada yang buka usaha aja. Tapi sepi juga. Sekian deh. Undang-undang maaf ya. Gak ada yang penting. Penting aman. Tapi pengen aja gitu. Email ke bapak. It's okay. Semangat semuanya. Stay safe. See you later. Ya. Thank you so much Sarah for sharing with us. That is a really really awesome post. Really awesome mail. And ya. Serem sih. Bagi kamu sedang bencana-bencana sekarang di akhir-akhir ini. There's a lot of shit going on. Belagi di luar sana. And kita perlu bisa hati-hati. And ya harusnya diutamain lebih fokus ke ekonomi sekarang. But. I don't know pemerintah ini ngapain. And also guys. Be carefully. I'm a vaccine. Um. Because. Because. Ito gak juga. Berarti. Kalian bakal. Ya. Kebal dari. COVID. Because. That just doesn't happen. But anyway. Thank you ya Sarah. For the mail. Gapapa-apa. Unek-uneknya. Enjoy. Aku. Bacanya. Okay. Thank you ya Sarah. Now we go on. To the second one today. We go to. Angelina Veronica. Kalau bisa follow. IG-nya dan juga. Um. TikTok-nya dia di AngelinaV76. I think she changed it. Should be. And. Ya. Kalau misalnya kalian suka cosplay. Whoops. Ada apa ini? Kalau. Pengen email. Kalau misalnya. Kalian pengen. Dan suka. Yang ke cosplay. Dan makeup. Kalian. Bisa. IG dan TikTok-nya. Angelina. Okay. Alright. Let's go on. And read it. Hi Britt. How was your day? Sehat-sehat ya? Gimana kerjaan ya? Pasti sibuk banget ya? Tapi Britt harus tetap semangat ya? Yes. Thank you ya. I'm feeling great. And I'm feeling. Okay I guess. Emosi. Yeah. There's a lot of stuff. But it's okay. Cuma muncul rata aja. Kalau terakhir-akhir ini. Lagi agak gak jelas. Mau nangis. Tapi udah gak bisa entah. Aku yang terlalu. Kerasa sama diri sendiri. Atau. Gimana. Yang jelas aku berusaha kuat. Berusaha untuk diri. Gak tergantung sama orang lain. Dan kadang aku juga merasa. Kurang puas sama diri sendiri. Cuman kadang-kadang gak menang. Atau hasil makeup yang kurang memuaskan. Don't feel like that. Okay. Kalau misalnya yang bergantung sama diri sendiri. It's alright. Awalnya. Everyone gets lost. But we manage. We will manage. Or be able to stand back up again. Dan kalau misalnya yang menang. Semuaskan. Damn. It's alright. Keep your head up. Yang penting itu usahanya. Bukan pialanya. In the end. Pialanya gak ada maknanya. Okay. Alright. Sejur mau terjun ke dunia makeup lagi. Yang lebih intense. Itu agak males. Karena udah gak ada inspirasi sama sekali. Semua penutupan kena drama. Uh. Misalnya ikutin drama. Yang di makeup scene. Bruh. Dan pernah gak. Biasanya fake friend. Atau temen-temen fake. Itu depan baik. Tapi dibakang ngomongin. Kita aneh-aneh. Kadang kita gak mau infoin. Tapi kita. Tapi info itu datang sendiri. Masih agak takut. Aku percaya semua orang. Dengan apa yang aku alamin. Jujur gak butuh orang. Yang soba hidupan aku. Buat support. Ujung-ujungnya. Sekarang aku malah kecewa sama dia. Karena udah. Support malah. Sekarang kayak. Star syndrome gitu. There are some people like that. Absolutely. Aku pernah kesempatan. Beberapa yang kayak gitu. And that sucks. Ada beberapa yang emang. Genuine. Tapi ada beberapa yang emang. Kalo misalnya. Dapet fame dikit. Langsung dapet. Kayak. They change to totally different person. And I fucking hate that. Tapi ya. It sucks to be honest. Mereka udah rasa kayak. Wah aku. Aku udah influencer nih. Wah aku udah artist nih. Just. Shut the fuck up. Kayak Chris Hemsworth. Betul tau aja diri lu siapa. But that. But yeah. It just doesn't. Orang-orang kayak gitu tuh. Kayak. Kerjaan cuma cari validasi. Opportunities. Even though. Opportunities. Sifat gitu. Masih agak bagus. Tapi. You have to realize. Kalo misalnya kita juga perlu punya etika. Dan moral gitu. Kalo misalnya kita cuma. Ambil opportunity. Tambah pikirin moral. Sematika kita. It's just called being a dick. It's just called being an asshole. That's all you are. So yeah. It sucks. Kayak gitu. Ya itulah kelemahanku ketika aku liat orang ini pantes untuk disupport. Aku interlalu support banget. Totalitas. Aku se. Kasarannya setia banget. Tapi banyak yang ngecewain. Karena sekarang posisinya di atas. It sucks really. Kalo misalnya kayak gitu. It really sucks. I mean. As a guy. I like to support people too. Mau cowo, mau cewek. I like to support people. Saya gak pengen orang ngerasa sedih. Dan saya gak pengen sama sekali orang ngerasa doubt. But sometimes. Kalo misalnya kita harus. Gak boleh terlalu overly support. Unless benar-benar dia deserve. Cause. Sometimes you just have to teach. Someone to fly on their own. Sometimes you have to guide them. To fly. Sometimes. Ada aja yang cuma pengen. Ya makanan gratis intinya. Ya gitulah. Menurut-menurut gimana. I just want to know your opinion. I think that's all my opinion about that. It just sucks. To be honest. People like that. But yeah. If you can. Only support people. You feel like you deserve too. Okay. That's how it goes. Menurut-menurut. Bridge salah gak. Kalo aku gak suka sama temen. Langsung bilang apa adanya. Gak bas-basi gitu. Jujur aku lebih suka yang kayak gitu. Daripada. Yang kayak. Oh. Sobay gitu. Cause it just sucks man. Jujur banyak orang yang gak suka. Yang gak suka sama aku. Karena akunya terlalu sarkas. At the point sama orang. Yeah some people just aren't ready for that. Mereka terlalu kayak. Oh pengen di baik-baikin. Gak mau face reality. Well. Itu mayoritas. Depends on how you deal with people though. Gitu aja sih untuk fan mail ini. Makasih udah baca fan mail yang gak jelas ini. Gak gue jelas kok. Guys jangan lupa merucu. Aku ngil banget so much. Tunggu konten-konten menariknya dari Brit ya. Thank you. Thank you so much ya. Again, Anjotina V76. Numb hope you all enjoy her contents ya. But anyway. Thank you so much ya. For the fan mail. Thank you so much for everything. It's a pretty short Tuesday mood. And I've been having a great day. And also great week lately. So yeah. Thank you ya semua. Jangan lupa. Mungkin hari Sabtu aku bakal ada live di Instagram. Maybe bahkan di TikTok. I don't know. Seperti ya Shadu Benedict Kangkat lagi. Gak tau sih berapa lama tapi Kangkat. So yeah. Thank you all for watching. I hope you had a great day. Dan mohon maaf kamu sudah audionya agak aneh. Cause I have no idea kenapa. Tapi audionya lagi rada-rada kayak. Harsh. Respy. So yeah. Hope you all enjoy ya. Thank you guys. I love you all. And peace out there. Hati-hati y'all. Stay safe. Bye-bye. Bye-bye.